Ini Bang Komisi, pertama saya akan jelaskan ke saudara kita semua Saya tidak pernah menyaksikan, mendengar secara fakta Pak Jokowi ingin tiga prioritas Itu dulu Bang Komisi, ya kan? Harus itu dulu kita objektif Yang kedua, saya tidak pernah menyaksikan, mendengar Pak Jokowi ingin penundaan pemilu Ya kan? Dan justru yang saya ketahui dan saya yang sangat yakin sekali ke Pak Jokowi Pak Jokowi tidak pernah ingin itu, bahkan Pak Jokowi selalu ingin sesuai dengan konstitusi Dan itu isu yang beredar, itu bukan dari lidahnya Pak Jokowi Mungkin ada orang yang sedang bermain cek ombak, tes bagaimana ini isu digulirkan Ya kita Wadanggar Indonesia, santai aja lah Pertama, presidennya tidak bilang ke Tiga Prioritas, kenapa kita pusing? Saya sudah sangat pernah mendengar, Pak Jokowi sangat jelas mengatakan dalam satu video di Youtube Ketika ditanya oleh seorang wartawan, bagaimana menurut Bapak tentang presiden Tiga Prioritas Itu jawab apa? Saya akan konstitusi Nah berarti kan sudah sangat jelas Nah kalau ada saudara kita, adik kita yang ingin kejelasan itu Maaf, maaf, maaf Apakah tidak pernah mendengar pernyataan Pak Jokowi? Oh saya sendiri yang di kampung, di hutan kayak gini Yang belum pernah didatangi oleh Pak Presiden Belum pernah ditanggir oleh Panglima, oleh Menteri, nggak ada ya Sampai saya bisa membaca, ada pernyataan jelas Saya taat konstitusi, berarti bagaimana konstitusi Indonesia Kalau konstitusi Indonesia itu boleh tiga prioritas Walaupun dengan amendement, ya biarkan taat Kalau konstitusi Indonesia hanya dua prioritas Dan tidak ada amendement, hanya dua prioritas, ya akan taat Selesai Bang Kumis Nggak mesti kita terjebak dengan jebakan politik Inilah asiknya ngomong dengan Kiai yang satu ini gitu kan Di samping beliau ini punya pondok pesantren Dan juga ceramah di beberapa tempat Tetapi kadang-kadang peka terhadap peristiwa-peristiwa Bukan saja di Pandeglang, di Banten, bahkan nasional Dan ini sudah kesikan kalinya Bang Kumis bincang-bincang sampai Di saat mau menjelang buka puasa ya Maghrib nih, di salah satu pondok Pak Kiai Terima kasih Pak Kiai pencerahan ya Dan mudah-mudahan ini menjadikan sebuah referensi Untuk rakyat Indonesia pada keseluruhannya